Halo guys, Mi 14 versi global stabil udah dirilis di beberapa HP Xiaomi nih. Salah satunya ada di Redmi Note 10 saya. Oke, dan kalian bisa langsung aja untuk cek update-nya melalui settingan yang ada di HP kamu. Kalau kamu udah dapetin Mi 14, di sini nanti akan muncul dan kamu bisa langsung aja mendownload dan juga menginstall-nya. Nah, jika di HP kamu tidak muncul update-an Mi 14, kamu juga bisa mengupdate-nya secara manual. Dan di video kali ini, aku mau bagikan cara untuk mengupdate ke Mi 14 Redmi Note 10 secara manual. Dan sebenernya cara ini juga bisa diterapkan di semua HP Xiaomi, Redmi, dan juga Poco. Step-step-nya atau caranya itu sama persis guys. Oke, dan cara update manual ini aman banget guys. Karena di sini tanpa melakukan root, tanpa TWRP, dan juga tanpa menggunakan UBL. Kita akan mengupdate langsung dari updater yang ada di settingan HP kita. Dan juga semua data ataupun file-file yang ada di HP kita, ini aman, tidak akan terhapus. Oh iya, buat kamu yang suka konten-konten seputar MIUI, bisa dipertimbangkan untuk mensubscribe channel ini dan dinyalain lonceng notifikasinya. Karena channel ini akan banyak ngebahas konten-konten tentang MIUI, tentang Xiaomi, dan tentang Pocophone. Oke guys, langsung aja kita masuk ke cara update-nya. Pertama yaitu kita perlu mendownload MIUI 14-nya secara manual. Caranya kita bisa mendownload dulu aplikasi MIUI Downloader, kalian bisa download dari Google Play Store. Oke, setelah kita mendownload MIUI Downloader, kita bisa langsung aja guys masuk ke MIUI Downloader kita. Dan di sini kita bisa langsung aja masuk ke device kita. Yap, di sini punya aku Redmi Note 10, aku bisa langsung aja masuk ke Redmi Note 10. Nah, di sini nanti akan disediakan guys banyak menu dan kita bisa langsung aja pilih di MIUI Stable. Oke, di sini ada beberapa pilihan guys. Dan di sini yang dapetin update-an MIUI 14 Global itu yang versi Global-nya. Kalau yang versi Indonesia Stable-nya, dia masih belum dapetin update MIUI 14. Oke, dan di sini pastiin HP kalian itu Redmi Note 10 yang menggunakan MIUI versi Global. Kalau kalian masih menggunakan yang versi Indonesia ataupun versi India, kalian bisa langsung aja pindah ke versi Global terlebih dahulu. Yap, kita langsung aja masuk ke versi Global. Kemudian di sini ada dua pilihan, ada yang recovery, kemudian ada yang UTA Update. Nah, kalau yang versi recovery guys, di sini kita mengupdate-nya itu, memerlukan TWRP. Namun kalau yang versi OTA, di sini kita bisa melakukan update langsung dari updater yang ada di settingan HP kita. Nah, di sini kita bisa langsung aja download yang versi OTA-nya. Di sini ukurannya kecil banget, cuma 280MB aja. Kita bisa langsung aja download. Oke guys, setelah di-download, di sini kita bisa langsung aja masuk ke file manager kita. Dan di sini kita pindah terlebih dahulu ya guys, file yang baru aja kita download tadi. Karena kalau kita langsung update, nanti dia bisa gagal atau tidak terbaca di updater-nya. Yap, kita bisa langsung aja masuk ke menu download. Kemudian kita cari aja file MIUI yang udah kita download tadi. Kemudian kita bisa pindah, dan di sini kita pindahkan ke folder MIUI. Di sini kita bisa langsung aja paste-kan di bagian sini. Oke guys, selanjutnya kita akan mengupdate HP kita. Yap, kita bisa langsung aja masuk ke settingan HP. Kemudian di sini kita bisa masuk ke tentang ponsel. Oh ya, karena di sini aku sudah mengupdate Redmi Note 10 ku ke MIUI 14 guys. Jadi di sini aku tunjukin aja cara-caranya ya. Oke, setelah kita masuk ke bagian sini guys, kita bisa tap beberapa kali terlebih dahulu di logo MIUI 13 kamu guys. Sampai muncul notifikasi tambahan fitur baru hidup. Oke, kemudian di sini kita bisa tap titik 3 yang ada di atas. Kemudian kita bisa langsung aja pilih paket pembaruan. Nah, di sini kita akan diarahkan ke file manager. Oke, kemudian di sini kita bisa langsung aja pilih MIUI blokota. Oke, dan setelah ini proses update-nya akan langsung dimulai. Karena di sini aku sudah mengupdate Redmi Note 10 ku ke MIUI 14. Jadi di sini keterangannya tidak dapat menurunkan versi ROM. Kalau punya kamu masih versi MIUI 13, di sini nanti akan muncul proses update-nya guys. Dan kalian bisa langsung aja tunggu sampai proses update-nya selesai. Dan nanti HP-nya itu akan merestart secara otomatis. Kalian bisa tunggu aja proses restart-nya selesai. Nah guys, di MIUI 14 Redmi Note 10 ini membawa beberapa fitur baru. Terutama di bagian home screen-nya atau di tampilan awalnya. Salah satunya itu ada super icon dan folder widget. Di sini kita bisa mengaturnya guys. Jadi di MIUI 14 Redmi Note 10 ini kita bisa dengan leluasa meng-custom tampilan home screen kita. Selain itu juga ada beberapa fitur baru seperti wallpaper, MIUI 14, dan lain sebagainya. Oke guys, itu tadi cara update MIUI 14 manual di Redmi Note 10. Dan like video ini kalau kamu suka. Dislike aja kalau sudah suka. Saya Rizky, sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax